Muhammad Reza Pahlevi Isfahani membuat kejutan di babak final Span Masters 2024. Selain berhasil tembus final hingga menjadi juara bersama sang partner Sabar Karyaman Gutaba, Reza menorehkan catatan manis atas mes 463 km per jam. Catatan ini membuat pecinta bulu tangkis tanah air sangat bangga. Akhirnya ada si tukang gebuk dengan kekuatan smash Halilientar. Tore Andresa ini mengingatkan kita dengan pemain ganda putra bulu tangkis Indonesia lainnya, Daniel Martin, yang juga pernah heboh di final Hilo Open 2021, kalah berjumpa dengan Kelvin Markus. Daniel disebut-sebut sebagai pemilik smash tercepat dan terkuat di turnamen resmi BWF. Nah, partner Leo Rally Karando itu terlihat begitu ambisius melayangkan smash keras kepada seniornya. Pukulan smash Daniel mencapai 415 km per jam. Atas capaian itu pula, Daniel berhasil melewati catatan smash milik Lee Chong Wei asal Malaysia dengan 405 km per jam. Nah, baik Reza maupun Daniel, Indonesia berbangga catatan rekor mereka mengguncang pasangan ganda putra lainnya untuk lebih waspada jika keduanya telah mengeluarkan jurus andalan mereka. Menarik ya? Reza ini pernah berduet dengan si tangan petir Kevin Sanjaya di ajang mula TV PBSI Home Tournament. Sedangkan Daniel juga pernah dipasangkan dengan Kevin meski tidak sempat bermain di partai keempat final Thomas Cup 2020. Reza maupun Daniel memiliki postur ideal sebagai tukang gebuk, sama-sama punya smash kuat dan prestasi yang membanggakan. Diluar dari rekor smash kencang mereka, jika kita duelkan, siapa yang paling ganas? Daniel Martin, kehadirannya di level junior, langsung mencuri perhatian. Tak lain berkat aksinya dalam memainkan smash-smash mematikan. Naik ke level senior, Daniel tampil garang bersama Leo. Terlihat layaknya pemain yang haus melakukan smash. Lihatlah, bagaimana Daniel ngereok kalau menerima bola mendulang ke atas dari lawan. Sementara Reza tak begitu rajin melakukan pukulan dahsyat, sekalinya melakukan smash, lawan dibikin hancur tak berdaya. Reza ini pemain yang sangat pandai mengatur tempo, hingga melakukan serangan di waktu tepat. Kekuatan Reza sebagai backcourt bisa dibilang cukup menjanjikan untuk menjadi pemain yang disegani di sektor ganda putra. Terima kasih.